Kalau menaikkan elektabilitas itu ya sudah optimisme kami bahkan sudah merupakan keyakinan. Elektabilitas ini akan terus bergerak dari yang ada karena survei itu setiap hari bisa berubah. Dan itu tergantung pada perkembangan situasi sampai pada hari terakhir. Soal istilah dasmoetik itu tidak ada di tempat kami jadi saya tidak tahu. Edian, pasca debat Jawa Press elektabilitas ganjar Mahfud melejit sentimen positif tertinggi untuk Mahfud MD. Terbukti yang paling siap dengan jawaban Tokcar ya cuma Jawa Press nomor 3. Saya mau bilang begini, Mahfud MD itu malam ini menurut saya tampil sebagai capres untungnya sesuai dengan bidangnya dia yang paling patuh pada peraturan. Itu pantas betul dicatat loh. Yang pertama dia itu gak jalan-jalan. Kan ditanyain boleh jalan-jalan gak sih sebetulnya gitu ya. Halo-halo, selamat datang di channel Reduksi Jurnal. Debat Jawa Press saat ini memang kelihatannya lebih seru daripada debat Jawa Press yang sudah dilakukan beberapa minggu lalu. Terlihat ketiga Jawa Press menjadi sangat sengit perdebatannya karena pertanyaan-pertanyaannya juga sangat kelihatan berkualitas oleh KPU. Setiap pertanyaan yang dikeluarkan KPU dijawab dengan sangat amat lancar oleh Gibran. Ya kita taulah kenapa, ya gak perlu kita perdebatkan lagi kalau Gibran memang kelihatan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan KPU. Ya kalau untuk alasannya sih kita semua tahu ya, ya karena jalur paman saja bisa dilewati apalagi jalur perdebatan. Dan Mahfud MD juga terlihat sangat luar biasa dalam menjawab setiap pertanyaan yang memang tidak pernah diketahui sebelumnya. Karena memang KPU merahasiakan seluruh pertanyaannya kepada Jawa Press nomor urut tiga itu. DPP-PDIP puas dengan penampilan debat Jawa Press Profesor Mahfud. Mahfud dinilai sebagai sosok berpengalaman, tegas, telah memberantas korupsi, namun selalu berbicara tentang manfaat kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan Wong Cili. Kata sekjen DPP-PDIP Hasto Kristianto, Kalau Mas Gibran lebih banyak bicara makro, maka Profesor Mahfud satu-satunya yang berbicara tentang infrastruktur sosial bagi Wong Cili. Berdasarkan dari pusat penontonan sosmed TPNGP MMD, kepuasan terhadap Profesor Mahfud nampak dari tingginya sentimen positif sebesar 39,7 persen. Sementara Gibran 19,2 persen, Caimin 14,4 persen. Kata Hasto, Publik merespon negatif atas jebakan pertanyaan Mas Gibran ke Caimin. Penyebutan SGE tanpa menyebutkan kepanjangannya merupakan pertanyaan jebakan, multitafsir, dan akhirnya malah memukul balik Mas Gibran dengan sentimen negatif 28,7 persen, jauh lebih tinggi daripada Profesor Mahfud yang sebesar 18,2 persen. Demikian halnya terkait hilarisasi. Profesor Mahfud lebih mengedepankan kemanfaatan bagi rakyat agar ekonomi Indonesia semakin berdaulat. Hasto berkata, Kesimpulan akhir, Profesor Mahfud mampu meyakinkan bahwa dengan memberantas korupsi akan memberikan manfaat bagi Wong Cilik berupa peningkatan kualitas pendidikan, penurunan harga kebutuhan pokok rakyat, dan penciptaan lapangan kerja secara masif. Ya jelas moncarnya lah, yang namanya pengalaman bertahun-tahun memang tidak bisa bohong. Nah kembali ke debat Jawa Pres. Untuk pertanyaan langsung dari KPU, kelihatan tiga Jawa Pres itu bisa menjawab dengan baik meskipun yang satu ini yang namanya Gibran, kelihatan jauh lebih lancar karena kita tahu sama-sama kenapa. Tapi yang menjadi hancur elektabilitasnya Gibran adalah ketika dia menanggapi atau ketika dia ditanggapi oleh Jawa Pres nomor urut tiga, Mahfud MD. Lucu banget ketika ditanggapi oleh Mahfud MD, Gibran hanya membalas untuk mencari saja sendiri di Google. Emang deh si ayam sayur, kelihatan banget nggak bisa menjawab, malah suruh googling. Itu mah anak gua juga bisa. Sungguh itu bukan jawaban yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, karena Google itu belum tentu memberikan jawaban yang benar. Karena bisa saja bersumber dari sumber yang salah, atau hoax, atau website yang ngaco. Benar-benar orang ini nggak bisa berdebat dan hanya bisa main jalur belakang. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana keniscayaan dalam memilih Pak Ganjar dan Mahfud. Karena mereka tidak sekedar ngocah dan ngomong, juga melakukan program-program yang sama sekali baru. Melainkan mereka melanjutkan dan memperbaiki apa yang sudah dijalankan, namun masih perlu penyempurnaan. Bagaimana menurut Anda? Dasmu etik jadi bumerang. Warga Banyumas ngamuk, para tokoh berang tak terima. Wawo makin banyak bikin belundar. 2024, Banyumas nol suara buat Wawo. Mudiar. Dan dari sini, dari ucapan Prabowo yang blunder lagi membawa-bawa nama masyarakat Banyumas, saya dari sini melihat bahwa tanda-tanda kemenangan Pak Ganjar Mahfud itu semakin tebal dan semakin besar. Meskipun katakanlah surveinya Prabowo itu besar, lebih tinggi, dan sebagainya, tapi saya sangat tidak yakin. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ. Polemik pernyataan dasmu etik yang diungkapkan oleh Capras nomor urut 2, Prabowo Subianto, di saat Rakornas Gerindra pada Jumat 15 Desember, belumlah usai. Polemik itu muncul setelah Prabowo menyebutkan kata, dasmu etik merupakan hal yang biasa diucapkan oleh warga Banyumas. Setelah sebelumnya ada banyak elit politik yang berkomentar, kini giliran tokoh masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, bernama Asringun Martawirya yang memberikan kritik tajam kepada Prabowo. Asringun mengaku tidak terima katan dasmu, disebut sebagai kata yang sering diucapkan oleh orang Banyumas. Menurut Asringun, katan dasmu termasuk bahasa pangon atau pengembala atau peternak. Bahasa pangon memiliki tingkatan dari katan dasmu termasuk pada tingkatan bahasa yang sangat kasar. Lebih lanjut, Asringun menjelaskan katan dasmu biasanya digunakan dalam tataran orang-orang yang sebaya dan seumuran atau setara dalam segala hal. Oleh karena itu, Asringun merasa tersinggung jika dasmu disebut bahasa keseharian orang Banyumas. Itu karena pada kenyataannya, katan dasmu tidak bisa dikatakan sembarangan oleh orang Banyumas dalam kesehariannya. Asringun pun mempersilahkan publik untuk mengecek sendiri dalam internal keluarga orang Banyumas. Katan dasmu tidak akan dikatakan oleh anak kepada orang tua atau orang tua kepada anaknya sekalipun. Asringun menyadari, orang Banyumas memang bersikap belakasuta atau belak-belakan. Namun, orang Banyumas juga tahu tentang tatakrama, sehingga tidak akan menggunakan katan dasmu tersebut secara sembarangan. Menurut Asringun, dasmu hanya terucap ketika sudah jengkel yang luar biasa. Dia juga yakin warga Banyumas dalam hal ini sepakat bahwa dasmu bukan bahasa keseharian orang-orang Banyumas. Melihat hal ini, saya melihat Prabowo pasti akan kalah lagi di Pilpres 2024 nanti, karena blunder Prabowo ini sangat mirip atau identik dengan yang sebelumnya terjadi. Karena kalau kita ingat pada tahun 2019 lalu, Prabowo sempat menghina masyarakat Boyolali. Prabowo bilang bahwa tampang-tampang Boyolali merupakan tampang tidak pernah ke mal, tidak pernah ke hotel. Dan itulah yang kemudian membuat Prabowo di Boyolali suaranya nol. Bahkan Prabowo pada saat itu dilaporkan ke bawah selu, karena diduga melakukan penghinaan terhadap warga Boyolali dalam kampanyenya. Lapor merupakan barisan advokat Indonesia. Mereka menuding Prabowo telah melakukan penghinaan yang menyinggung Sarah, khususnya golongan karena ucapan tampang Boyolali. Menurut Ketua Presidium Badi, Andi Syafrani, tindakan Prabowo tersebut telah menimbulkan kegaduhan, sebab ucapan tampang Boyolali itu hingga saat ini terus menimbulkan pro dan kontra. Andi Menuding, Prabowo telah melanggar pasal 280 ayat 1 huruf C, pasal 521 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal tersebut mengatur tentang larangan peserta atau tim kampanye melakukan kampanye yang berisikan penghinaan terhadap seseorang, golongan, agama, ras, dan peserta pemilu lainnya. Prabowo memang akan kalah, karena karakter seperti dia ini tidak cocok untuk rakyat Indonesia atau tidak disukai warga Indonesia. Dan karena kebelundaran Prabowo yang sering terjadi itulah. Lembaga survei yang sudah berkipra selama 80 tahun, justru mengatakan jika Prabowo adalah the next president of Indonesia. Hasil survei Roy Morgan didapati pasangan Genjar Mahfud mendapatkan 38 persen, Prabowo Gibran 30 persen, Anies Mohaimin 25 persen. Lembaga ini paling kredibel bila dibandingkan lembaga survei dalam negeri yang selama ini agak mencurigakan. Prabowo bakal kalah sebagaimana pilpres-pilpres sebelumnya. Mencari prestasi Prabowo akan sangat sulit. Lalu program makan dan susu gratis yang diusungnya sulit dipercaya. Jangan kan itu, proyek food estate saja mangkrak dan merusak lingkungan. Maka kalau ada program makan dan susu gratis juga bakal bermasalah. Bagaimana menurut Anda?